I won't let you go, I need you from my side Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Mai atau bulan kelima di tahun 2024, seperti biasa Kami akan kembali dengan rekomendasi game bulanan yang sangat cocok untuk kalian mainkan di bulan ini Tentu saja, game di list kali ini merupakan game yang baru rilis ataupun yang akan rilis Karena daftar game idea akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 game Android terbaik yang terbaru di bulan Mai 2024 versi daftar game Fitness Gym Simulator Fit 3D Mungkin sudah biasa jika ada banyak game simulator yang tersebar di Playstore Tapi bagaimana jika di sini kamu dimungkinkan untuk mengelola sebuah gym pribadi? Itulah yang bisa kamu lakukan di dalam game Fitness Gym Simulator Fit 3D kali ini Yang memungkinkan kamu untuk menjadi seorang pengelola tempat fitness dan mengembangkan tempat tersebut Sehingga bisa menjadi semakin besar dan semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung Dan uang yang kamu hasilkan bisa kamu gunakan untuk membeli alat gym dan sejenisnya Tidak hanya membeli alat tapi kamu juga bisa menjual berbagai minuman atau makanan yang berhubungan dengan penambah berat badan Selain itu, kamu juga dimungkinkan untuk mengatur penempatan alat tersebut dan juga mengatur seperti apa kondisi dalam gym tersebut Dark and Light Mobile Dark and Light Mobile merupakan game survival yang dikembangkan oleh Snell Games menggunakan Unreal Engine 4 Di awal permainan, kamu bisa memilih karakter sesuai gender dan juga mengkustomisasinya secara detail sesuai yang kamu inginkan Dark and Light Mobile memungkinkan pemain untuk mengumpulkan beragam resource yang berguna untuk crafting equipment ataupun meng-upgrade equipment kalian Untuk gameplaynya, kamu akan diminta untuk mengerjakan misi dan sayangnya tidak ada petunjuk khusus ketika kamu mengerjakan misi itu Tapi kerennya adalah, kamu bisa memanfaatkan fitur video untuk melihat cara menyelesaikan misi tersebut Tidak hanya itu, pemain juga bisa timing beragam monster yang kamu temukan di map untuk kemudian jadi tunggangan kamu Merk Merk Egg merupakan game shooter yang memungkinkan kalian untuk menggunakan puluhan pahlawan dengan senjata dan keterampilan khusus dimulai dari tanker, nooker, ataupun healer Secara singkat, Merk Egg memiliki gameplay yang mungkin mirip seperti Valorant Dimana kalian akan ditempatkan di suatu arena dengan mode 4 vs 4 Arena yang disajikan juga beragam dan didesain dengan grafis yang cukup baik Serta controller yang sudah disesuaikan untuk perangkat mobile Tujuan kamu disini adalah untuk memenangkan setiap pertandingan dan menaikkan rank akun kamu untuk membuka lebih banyak hadiah yang sesuai dengan tingkat kamu Sayangnya saat video ini dibuat, Merk Egg belum tersedia di Playstore Indonesia Jadi kalau kamu ingin mencoba, kamu bisa menggunakan VPN Amerika Heartopia adalah game eksklusif dari TapTap yang dikembangkan oleh XD untuk para pengguna mobile Tapi sekarang kebetulan, sedang membuka tahap close beta test, tapi kalian harus membutuhkan akun TapTap Cina dan ID Cina untuk bisa login Heartopia merupakan game simulasi kehidupan yang memberikan pemain segala sesuatu yang bisa dikerjakan di kehidupan sehari-hari Apapun hobi kalian, kepribadian, bakat, atau penampilan semuanya bisa kalian ekspresikan di dalam game yang satu ini Dan kamu juga memiliki kesempatan untuk membagikan kepada dunia Heartopia memiliki fitur yang membuatnya semakin menarik Salah satunya, kamu bebas untuk membangun rumah, berkebun, dan menghias tanaman kamu sesuai dengan yang kamu inginkan Setelah itu, pemain juga bisa crafting berbagai kebutuhan seperti perabotan rumah tangga, kebutuhan pokok, dan masih banyak lagi Watering Wavers Watering Wavers adalah game open world yang dikembangkan oleh developer yang sama dengan game Punishing Grey Raven Yang katanya akan menjadi pesaing berat untuk Genshin Impact Game ini menyajikan map open world dengan sejumlah karakter dengan visual anime dan desain map dark RPG Dimana kalian bisa melakukan banyak hal di map tersebut Selain itu, Watering Wavers menyuguhkan game dengan gameplay action RPG dan bukan MMORPG Dan genre tersebut juga merupakan tema yang sama dengan game Genshin Impact Dan akhirnya setelah penantian yang cukup panjang, game kali ini sudah dipastikan akan segera hadir di bulan Mei 2024 Dan sekarang kalian sudah bisa pre-register di Playstore Secara keseluruhan, Watering Wavers akan memberikan pengalaman berpetualang yang menyenangkan dengan story keren yang juga bisa kalian ikuti Artdal Chronicles Artdal Chronicles merupakan game MMORPG yang kebetulan baru rilis di Playstore dan juga di PC Tapi sayangnya untuk sekarang baru ada di Korea, Hong Kong, dan juga Taiwan Secara konsep, Artdal Chronicles memiliki tampilan UI dan gameplay yang sekilas mirip banget kayak Necrouse Hanya saja lebih unggul dari segi grafiknya Di awal permainan, kalian bisa memilih salah satu dari 5 klas berbeda Yang mana untuk satu klas masih coming soon dan setiap klas tidak bersifat gender lock Selanjutnya, kalian akan dituntun untuk mengerjakan suatu misi yang akan memberikan kalian HP untuk meningkatkan level karakter kalian Ada segudang fitur yang akan membantu kalian selama bermain dimulai dari pet atau mon yang memberikan atribut tambahan hingga equipment yang akan membantu memperkuat karakter Squad Busters Squad Busters merupakan game action yang mengharuskan pemain untuk membangun suatu grup yang akan menjelajah sebuah arena dan mengalahkan semua musuh di dalamnya Game kali ini kebetulan juga baru hadir di Playstore, tapi sayangnya belum ada di Playstore Indonesia Tapi kalau kamu penasaran kamu bisa menggunakan VPN Kanada agar game ini bisa kamu install di Playstore Squad Busters juga memungkinkan pemain untuk bisa bermain dengan orang lain, membentuk grup bersama, dan mengalahkan musuh bersama Awalnya kamu hanya sendirian ketika masuk ke permainan, dan setelah kamu mengumpulkan cukup poin, kamu bisa men-summon beberapa karakter lain yang memiliki keterampilan berbeda Ada ratusan karakter dengan desain yang unik serta skill masing-masing yang bisa kamu summon dan build up karakter kamu Itulah 7 game Android terbaik dan terbaru di bulan Mei 2024 yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Dan kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa menonton video menarik lainnya dari daftar game, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!